Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewa Neduren Hari ini Senin 31 Oktober Tahun 2022 Nah ini kami Lagi ada jadwal Pemumpukan Pemberian nitrusi Makroprimer Makroprimer unsurnya adalah Nitrogen Fospor Kalium Kami kebetulan menggunakan Yaramila Kami menggunakan produk Yaramila Nah karena musim hujan Itu memang tidak kami campur Dengan ZA Karena memang air hujan sendiri Itu sudah mengandung Unsur nitrogen Nitrogen yang lumayan tinggi Makanya untuk Musim yang hujan ini Kami sengaja Hanya gunakan Yaramilaunik Dengan komposisi 16 16 16 Karena ya itu tadi Air hujan Banyak mengandung Unsur nitrogen Jadi Dengan Apa itu Dengan kita pupuk ini Insya Allah sudah cukup Kalau musim kemarau Kalau musim kemarau Kita tambah dengan ZA Nah sekarang Cara mupuknya Gimana Masih banyak yang bertanya Kepada kami Cara mupuknya Gimana Rumputnya apa Perlu dibabat dulu Tidak Jadi Langsung kita Langsung kita berikan Sejajah Langsung kita berikan Ditapur Kita berikan Tujuh genggam Teman-teman Perkiraan Antara 350 Sampai 400 gram Karena Satu genggam Itu Ya kurang lebih Sekitar 50 Gram Berarti Segede Kurang Ya Yang gede Pira Sepuluh Gak Senggituh Kurang Polu Senggituh 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 Kita kasih 8 genggam Jadi Masih yang Pertanya-tanya Semoga Cara kami Menjawab Jadi Langsung kita Tapur Baca Pinggar Luang Cukup Peringo Eh Itu Gimana sih Gih Ngarap Gimana sih Gimana sih Ya. 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 Buat pintar tangki kan? Ya. Tak. Tak tangki ni? Ya. Tak ters pintar ni. Ya itulah temen-temen ya kurang lebih kalau masih yang banyak yang bertanya kenapa rumputnya dibiarkan. Ya itu tadi. Jadi bukannya kami menghemat biaya bukan. Cuman menurut kami kalau kita fokusnya bersihkan rumput nggak selesai-selesai. Nah dengan cara begitu memang kita tetap ada rumput tetap akan makan tetap ngambil tetapi kami melihat manfaatnya juga ada sih. Jadi dengan kita pelihara rumput seperti temen-temen lihat ini. Ya. Itu faktanya ya kami melihat faktanya aja di tempat kami pohon duriannya seperti itu. Ya. Dengan membiarkan rumput aja pohon durian kami sudah seperti ini. Ya. Kondisinya. Oke temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.